surga tidak gratis kata Rasulullah ala inna silatallohi ghaliyah ketahuilah bahwa dagangan Allah sangat mahal sangat mahal ala inna silatallohi aljannah ketahuilah bahwa barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ulang ala inım sirul muslim rapid rahmatullahi wabarakatuh continent Al-Fatihah 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 sebagai bentuk rasa terima kasih rasa syukur atas alubrah ni'mat karunia yang diberikan Allah subhanahuwata'ala kepada kita hadirin yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala mengapa hari raya besar ini disebut dengan ibn al-adha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disebut hari raya ibn al-adha karena pada hari ini orang-orang menyembeli hewan kurban ada pun kenapa disebut ibn al-fitri karena pada hari itu orang-orang kembali berbuka setelah 30 hari berkuasa al-fitri yawma yifatirun nasi ibn al-adha juga sering disebut dengan ibn al-nahri salli rabbika walham karena itu dianjurkan bagi kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban laksanakan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala berbicara tentang kurban tentu kita akan teringat kembali peristiwa besar yang menimpa abu al-anbiya Khalidul Rahman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta pertanyaan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam dimana beliau saat itu bermimpi diperintahkan oleh Allah subhanahuwata'ala untuk menyembeli putranya Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam kata beliau ya gunai inni arafil manam wahai putraku tercinta aku bermimpi diperintahkan oleh Allah subhanahuwata'ala anni azbahu untuk menyembelihmu fangdul madatar bagaimana pendapatmu pada saat itu Nabiullah Allah Ismail kecil menjawab tanpa ragu ya abad wahai ayahku tercinta ifhal ma tu'mar laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau sazajiduni insya'allahu minasabihi maka engkau akan menemukan aku insya'allah termasuk golongan orang-orang yang bersabar maka ketika keduanya telah berpasrah atas perintah Allah subhanahuwata'ala kemudian Nabiullah Ismail diletakkan di klipnisnya Nabiullah Ibrahim seketika Allah subhanahuwata'ala mengatakan setop Ibrahim jangan dilanjutkan sungguh engkau telah membenarkan mimpimu sungguh engkau telah membenarkan perintahku terhadapmu agar menyembelih anakmu tetapi sekarang aku ganti dengan domba dari surga yang kemudian syariat ini dilanjutkan oleh orang-orang kemudian termasuk oleh Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad SAW Allah yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala kisah ini memberikan pelajaran kepada kita betapa untuk mendapatkan rida Allah mendapatkan kerelaan Allah mendapatkan raja yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ingin mendapatkan surganya, kita butuh pengorbanan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail apa yang beliau lakukan menjadi stimulus semangat bagi kita untuk terus berkhidmah mengabdi berkorban karena itu diantara alasan kenapa beliau diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau lulus ujian mau berkorban apa yang dilakukan oleh beliau selaras dengan sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maukah aku tunjukkan kata Allah terhadap perniagaan yang mampu menyelamatkan dari azab Allah dari azab yang besar yang penting yang pertama kata Allah beriman kepada Allah dan Rasulnya kedua tujahidu nafi sabirillahi bi'amwalikum wa anfusikum engkau berjihad berkorban berjuang berkhidmah di jalan Allah bi'amwalikum dengan hartamu wa anfusikum dan dengan jiwamu korban fisik korban isi pesak korban uang korban uang ini salah satu cara kita berjuang dalam hidup ini hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada seorang sahabat mulia bernama Sayyiduna Abu Talha Al-Ansari radiyallahu'an orang paling kaya di Madinah suami daripada Sayyidatuna Ummu Sulaim radiyallahu'an ayah diri dari Sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu'an beliau orang paling kaya di Madinah ketika turun ayat lantanalu'l-birra hatta tungfiku mimma tuhibbun tidaklah engkau akan mendapatkan albir kebaikan yang sempurna ada yang menafsirkan albir disini aljannah engkau tidak akan mendapatkan surga hatta tungfiku mimma tuhibbun sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai maka seketika Abu Talha Al-Ansari mendatangi Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam dan mengatakan wahai rasul engkau tahu aku ini orang yang banyak kebunnya kebun kurmaku dimana-mana tetapi ada satu kebun kurma yang paling aku sukai paling aku cintai itu di depan masjid Nabawi bayruha namanya kemudian Abu Talha Al-Ansari mengatakan ya rasul saksikan innaha sadaqatun lillah saksikan tanahku ini tanah yang paling aku cintai ini aku wakafkan kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arju birraha wa tukraha indah aku berharap dengan aku mewakafkan tanah yang paling aku cintai ini aku mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi investasiku di akhirat bagaimana tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau mengatakan waqad sami tumah kulta sungguh aku telah mendengar engkau mewakafkan ini ingin mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak apa-apa kita beramal ingin mendapatkan surga itu yang disebut dengan ihtisal kata beliau ini sungguh luar biasa ini sungguh luar biasa ini harta yang menguntungkan harta yang menyelamatkan harta yang menguntungkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kemudian beliau menyarankan nanti ketika kurma ini berbuah engkau kembalikan manfaatnya kepada keluarga begitulah para sahabat berkorban untuk apa untuk mendapatkan rida Allah rida Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam termasuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat juga misalnya bagaimana Sayyidah Khadijah al-Kumrah istri tercinta Rasulullah orang paling kaya di Makkah sepertiga tanah Makkah milik beliau tetapi ketika ingin meninggal dunia beliau habis hartanya untuk Islam untuk dakwah untuk berjual bahkan ketika ingin meninggal sekalipun beliau tidak memiliki harta sama-sama Abu Bakar as-siddiq r.a pun demikian beliau memberikan seluruh hartanya untuk Rasulullah ditanya oleh beliau Abu Bakar bagaimana engkau ini seluruh hartanya diberikan untuk Islam keluarga bagaimana jawaban Abu Bakar Allah dan Rasulnya cukup bagi kami begitu pun Sayyidina Umar mewakafkan tanahnya yang ada di tabuk Sayyidina Usman beliau mewakafkan sumur raumah yang sekarang dikenal dengan Bikru Usman dimana dulu orang-orang Madinah mengalami pacat kemudian beliau membebaskan sumur ini dan diwakafkan untuk umat Islam begitulah para sahabat berjuang berkorban dan kita saat ini diajarkan oleh Islam untuk berkorban yaitu di hari raya besar ini tidak lain dan tidak bukan agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah surga tidak gratis kata Rasulullah ketahuilah bahwa dagangan Allah sangat adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala terakhir Rasulullah salallahu alaihi wa sallam pernah ditanya ya Rasul untuk apa kita ini berjuang untuk apa capek-capek beramal untuk apa kita siang malam kiam lel sedekah dan lain sebagainya toh akhir hayat kita sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah su'ul khatimah atau huskul khatimah apakah selamat atau celaka apakah baik atau buruk begitu pun tempat kita di akhirat apakah surga atau neraka betul kata Rasulullah salallahu alaihi wa sallam terus untuk apa kita beramal berjuang berkhidmat Rasulullah salallahu alaihi wa sallam menjawab i'malu beramal beramal jangan berfikir seperti itu jangan bertanya seperti itu beramal saja berjuang saja berkorban saja berbanyak amal soleh jauhi amal salah karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya kalau orang tersebut diciptakan atau ditakbirkan oleh Allah akhir ayatnya baik akhir ayatnya selamat akhir ayatnya huskul khatimah maka Allah mudahkan ia melakukan kebaikan Allah bantu ia dalam perjuangannya Allah buat senang ia melakukan amal soleh ketaatan Allah bantu ia menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya baik akhir hayatnya huskul khatimah tetapi apabila orang tersebut ditakbirkan oleh Allah akhir hayatnya buruk akhir hayatnya celaka su'ul khatimah Allah mudahkan ia melakukan keburukan ia senang dengan kemungkaran kemaksiatan kebatilan dan susah melakukan kebaikan ia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya buruk akhir hayatnya su'ul khatimah na'udhu billah sumba na'udhu billah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita menolong kita untuk selalu berada dalam kebaikan ketahatan amal soleh dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan su'ul khatimah amin amin ya rabbil alamin wa rukh allah wa lakum Allah Allah mazali ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad alhamdul alhamdulillah Amma ma'adu, faya'ibad Allah, usi' nafsi wa'iyyakum li taqwa Allah, faqad ghazal uttaqun, inna Allah wa malaykatahu yusallun ala nabi, ya ayyuhallathina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi al-awwalin wa al-akhirin wa bariq wa sallim wa radhi Allahu tabaraka wa ta'ala kun risadatina ashajir Rasulullah ya ajma'in amin ya rabbal alameen. Allahumma gfir ni al-muslimin wa al-muslimat wa al-mukminin wa al-mukminat al-ahyai minhum wal-abwad. Watabi'a baynana wa baynahum bilkhayrat. Rabbin wir harhamu ayuda wa al-zaКhayrurn rahimin. Allahumma arham ummeta sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummeta sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummeta sayyidina Muhammad. Allahumma adhi ummeta sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummeta sayyidina Muhammad. Allahumma agfir li ummati Sayyidina Muhammad Allahumma istur ummati Sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna fa innaka bina rahim wa la tuadidna fa enta alayna qadir wal tufnina ya maulana fima jarakbihil maqadir innaka ala kulli shayin qadir Allahumma zubna wa ahlana wa awladana ziyarata al-haramain liada ibn Sukayn wa ziyarata Sayyid al-Takalayn jaddi Sayyidina al-Hasan wal-Husayn Allahumma zubna wa iyahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dalban magfura wa tijarata lantabur ya alim amami sudur akhrijna min al-dulunati ilal nur dirahmatika ya aziz ya ghafur rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fina adaban nan wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulga pragin-bel phases wa tilo bu... tulga tulga tul gaan tulga 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 Terima kasih.